Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel ma putri kitchen Ya halo bunda semua apa kabar ya semoga sehat selalu Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya Dilancarkan rezekinya dimudahkan langkahnya amin Nah seperti biasa ya ma putri kitchen mau berbagi resep ya Di video kali ini saya mau memasak sop ayam kampung spesial ya Kenapa di bilang spesial karena kita memakai ebi ya Ini bahan ininya bumbunya kita memakai ebi ya Untuk ayam kampung saya punya 1 kilo ayam kampung Yang udah saya presto ya jadi semalam itu saya presto biar lebih cepat gitu ya Di presto 15 menit ini langsung ayam kampungnya empuk banget ya Ini 1 kilo jadi ini ayam kampung yang kecil ya Untuk bumbu-bumbu seperti biasa Bumbunya sangat mudah dan simple Ini saya punya 10 siung bawang merah Ini bawang merahnya kecil-kecil jadi saya setarakan 10 biji ya Ini 5 siung bawang putih ya Setengah sendok merica biji ya Ini biji pala 1 dibagi 2 Nah ini 1 ruas jahe ya jahenya mau digeprek Nah ini bawang putih cincang ya Jadi ini bawang putih tadi sekitar 10 bawang putih saya cincang Nanti mau ditaburin ke somnya Biar lebih mantap lebih wangi ya Lebih spesial Nah ini ebi Ebi itu sekitar 1 sendok makan Atau kalau ditimbang tadi itu sekitar 15 gram ya 15 gram Ini 3 biji wortel sebagai tambahannya ya 3 tangkai daun seledri dan 3 tangkai daun bawang ya bunda Ikuti terus cara membuatnya Tonton terus sampai habis ya Itu akan kita blender terlebih dahulu ya Kita masukkan ini merica ya Sama itunya ya Kalau untuk jahe sama pala Mau saya geprek aja ya Nah ini di blender Bawang merah bawang putih di blender Mau diulek juga gak apa-apa Biasanya kalau lebih diulek itu lebih terasa ya Tapi ini untuk mempercepat aja ya Sama ebi nya kita blender ya ebi nya Ya kita ke proses blender Sudah saya tambahin minyak sedikit ya Kita blender terlebih dahulu Sudah cukup ya Bukan rajang kasat daun bawangnya ya Dipotong-potong seperti ini aja Jangan terlalu besar dan jangan terlalu halus Seledri potongnya besar-besar Kalau untuk seledri ya Seperti ini aja Seperti ini aja Ya biar lebih terasa Wartel dipotong-potong Seperti ini aja Potong biasa ya Ini untuk wortel opsional bisa ditambahkan atau tidak Minyak ya terlebih dahulu secukupnya Kita akan goreng bawang bombay yang udah dicincang tadi ya Ini ciri khas dari sop ayam spesialnya Jadi ini bawang bombaynya Bawang putih cincangnya Nanti ditaburin saat sop mau matang ya Ini digoreng sampai benar-benar kering Nah ini bawang bombay apa bawang putihnya Udah mau kering ya Kita angkat aja Tidak sisa sedikit biarin ya Nah ini disisikan ya Kita akan selanjutnya akan goreng bumbu ya Kita goreng bumbu ya Bekas minyak yang goreng bawang goreng tadi ya Bumbu dimasak sampai benar-benar matang Sampai benar-benar wangi ya Sampai bau bawang sama biji pala Biji mericanya hilang ya Benar-benar wangi Nah ini tunggu sampai benar-benar matang Jangan lupa masukin jahe geprek Sama pala yang udah digeprek ya Ini digeprek aja Bumbunya udah benar-benar matang ya Udah kecoklatan banget ya Udah harum banget Tinggal tambahin air sekitar 1500 ya Ini baru 1000 ya 1000 milimeter Atau misalnya mau ditambahin Atau dikurangin itu terserah ya Opsional aja Ini kalau saya ini udah cukup ya 1000 kayaknya 1000 mil air nih Ya udah cukup Kalau bundanya misalnya kurang banyak Atau mau dikurangin boleh ya Masukin wortelnya Ini tunggu sampai wortelnya matang dulu Baru masukkan bumbu yang lain ya Baru masukkan bumbu yang lain ya Ini wortelnya udah empuk ya Kita tinggal menambahkan Ayamnya Ayam kampungnya yang udah dipresto ya Masukkan ini Karena ini ayamnya udah matang ya Udah empuk banget Nah tambahkan daun bawang ya Ini seledri nya ada yang kebawa sedikit ya Sama bawang goreng putih yang tadi ya Masukin semuanya Ini yang bikin spesial Sama ebi nya ya Ya sambil menambahkan bumbu-bumbu Seperti garam, gula Ya gula sedikit aja Ini penyedap rasa ya Garam Sama gulanya sedikit aja ya Secukupnya Gulanya ya Jadi biar ada sedikit gurih Beuh ya Ini udah enak banget Tuh Ya sob ayam kampung spesialnya Silahkan bunda bisa Membuatnya di rumah ya Cara buatnya Gampang Mudah Bahan-bahannya juga mudah ya Beuh ini bener-bener Yang kayak dijual Di restoran-restoran tuh ya Sekarang makan enak Gak usah beli Bikin lebih banyak Dan lebih Murah meriah Kalau bikin ya Ayam kampung Saya beli cuma Rp 55.000 Yang ukuran kecil Yang ukuran 1 kg Ini tunggu lagi Sampai mateng Sambil di cek-cek rasa ya Enak banget Nah ini udah mendiri banget Kita tambahkan seledri nya terakhir Ini sob ayam kampungnya Udah mau matang Tinggal kita sajikan Kedalam mangkok besar ya Ini ayamnya empuk banget ya Karena dipresto tuh Padahal dipresto nya Cuma 15 menit Udah empuk banget Karena ayam kampungnya Ayam kampung muda ya Jadinya Cepat empuk Ini udah mateng ya Kita tinggal sajikan aja Kedalam mangkok ya Sob ayam kampung Special Abby nya Ini udah siap disajikan Ya boleh disajikan Bersama keluarga Saat sarapan Makan siang Atau makan malam ya Ini udah mantul banget Ayamnya empuk ya Karena dipresto Bahkan ini terlalu empuk ya Bunda silahkan bisa membuatnya ya Seperti biasa di rumah Sekarang makan enak Gak usah beli ya Kalau beli tuh mahal Nah ya Bunda cukup bikin aja Di rumah Cara buatnya mudah Bahan-bahannya simple Kalau bunda suka Jangan lupa untuk Selalu komen Like Dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Semoga bundanya Sehat selalu Panjang umur Dilancarkan rezekinya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax